Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpa lagi bersama saya Arief Angan teman Disini saya akan membahas tentang Kenapa sih napsu makan itik menurun Pada saat itik sedang bertelur Jadi begini teman Kenapa kok napsu makan itik yang sedang bertelur Atau produktif kok menurun Atau bahkan kayak tidak seperti biasanya Ini dari segi lebih hanya itu Ini sangat wajar teman Apabila itik yang akan bertelur Mengalami penurunan pada napsu makannya Padahal kalau dilihat dari kondisi Masih sehat-sehat saja Pengurangan konsumsi pakan ini Berguna untuk mengurangi Kadar lemak Di dalam tubuh itik itu sendiri teman Jadi sehingga Proses pelepasan sel telur Nantinya bisa lancar Seperti teman Sebagai contoh seperti ini Pakanannya aja tidak habis Jadi Sisa separuh seperti ini Biasanya itu langsung habis teman Kalau itik yang belum terlalu produktif Seperti itik ini Ini kan itik masih bayah Itu langsung habis Kalau dikasih makan Bahkan kurang teman Seperti itu Tapi justru kebalikannya Kalau itik yang sedang produktif Atau sedang bertelur Malah napsu makannya itu Menurun Seperti itu Jadi dia itu Mengurangi takaran Lemak Di dalam tubuhnya teman Untuk Nantinya Bertelurnya lebih Bisa lancar Seperti itu Jadi Kondisi seperti ini Sangat wajar Sekali teman Kalau dialami Kalau itik-itik Ketelur Jadi jangan takut Nah Kalau tanda-tanda yang lainnya Yaitu Kalau itik itu Sering tiba-tiba gaduh teman Jadi berisik lah itiknya Kalau di bahasa jara itu Sudah mulai Kayak disini Memati ya kan Berisik Terutama itu Kalau Di Malam hari teman Jadi kalau Buat para peternak Yang sudah Biasa Tahu dengan Karakter Disbebek Kalau tinggal Bebek Pasti tahu Kalau bebek-bebek Yang Akan segera Bertelur Jadi dia itu Lebih berisik Terutama di Malam hari Seperti itu Jadi kadang Dia juga sering Korek-korek Tanak seperti ini Atau buat Kubangan-kubangan Buat dia Bertelur Seperti itu Korek-korek Tanah Seperti itu Bebeknya Kalau ciri-ciri Bebek yang Ingin bertelur Juga seperti itu Teman Dan Entah dia Cari cacing Atau apa ya Dia itu Suka korek-korek Tanah Terus Sering terjadi Perkawinan Sama Jenis Seperti itu Kadang kan Betina Sama betina Itu kadang Sering Kawin Seperti itu Kalau bebek Betina Sama betina Sering kawan Itu Salah satu Tanda-tanda Bebek Sedang Mulai Produktif Terus Rontok Bulu Halus Seperti Bulu Kapas Seperti itu Sekitar Leher Atau Sayap Seperti itu Kan Itu Menurut Bebek Yang Memasuki Masa Produktif Seperti itu Teman Terus Itik Biasanya Akan Menghabiskan Pakan Itu 150 Sampai 180 Gram Yang Pernah Saya Baca Di Hari Biasa Teman Namun Setelah Memasuki Masa Bertelur Itik Hanya Sanggup Memakan Sekitar 120 Gram Saja Teman Buktinya Pakan Yang Setiap Saya Berikan Pada Saat Itik Sedang Bertelur Itu Selalu Sisa Teman Tidak Pernah Habis Seperti Itu Teman Jadi Inilah Ciri Itik Yang Sedang Bertelur Atau Yang Akan Menjelang Bertelur Yang Saya Tahu Teman Jadi Saya Memahami Tinggal Laku Itik Saya Terima Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh